Assalamualaikum Karena kan kemarin perawatannya udah gue share Di video sebelumnya ya Dimana Tiap hari gue kasih makan Kutir sekali Terus gue sifon tiap hari Nah ini udah waktunya buat Ganti air total ya teman-teman Jadi ini mau gue ganti air total dulu ya Oke teman-teman ini udah gue siapin ya Ini apa namanya Topless yang udah gue cuci Pake sabun ada di video sebelumnya ya teman-teman ya Jadi ini udah gue cuci Pake sabun pake sunlight ya sunlight ya teman-teman ya Jadi gak usah khawatir cuci aja Pake sunlight gak apa-apa Dan ini bakal gue isi air dulu teman-teman Di biasa disana kalau isi air ya Ini gue isi air dulu Abis isi air Terus gue kasih apa-apa-apa-apa ya Buat perawatannya ya Sekarang gue mau isi dulu airnya ya teman-teman ya Oke abis gue isi air Terus gue bawa kesini lagi Oke teman-teman ini udah gue isi air ya Tuh udah gue isi air semua Jadi ini waktunya gue Kasih garam dulu teman-teman ya Ini bakal gue kasih garam sama bleed itch ya teman-teman ya Untuk perawatan yang ikan yang di atas Itu Karena itu gue pakenya bleed itch Kalau yang lain gue pake ketapang ya teman-teman ya Pake ketapang Nah jadi gitu Gue ngurasnya Per 20 sekarang teman-teman ya Per 20 atau 18 lah pokoknya ya Sedikit-sedikit Abis dikuras Dicuci Dikasih air ya Udah bersih Ikannya masukin kesini Setelah gue kasih garam sama bleed itch atau ketapang Terus yang Topless yang kotornya Itu nanti gue cuci lagi Pake sabun lagi Selanjutnya terus kayak gitu ya Jadi kayak gitu teman-teman Proses gue kalau nyuci ya teman-teman ya Nah ini gue kasih garam dulu teman-teman ya Ini gue pake garam Tuh ya Sedikit aja tuh Satu Nah Ya jadi semuanya ini gue kasih garam teman-teman Karena memang cuaca kan lagi dingin ya Jadi gue Mewajibkan ikan-ikan gue pake garam teman-teman ya Nah kayak gitu teman-teman ya Nah Oke Ini gue kasih garam dulu semuanya Sedikit-sedikit aja Tuh Semua gue kasih garam teman-teman Jadi inilah tips gue Kalau melakukan perawatan ikan Kalau cuaca seperti ini Gue wajib pake garam ya teman-teman ya Wajib pake garam Nah udah teman-teman Nah semuanya udah pake garam Nah abis pake garam Kita pake bleed it teman-teman Karena emang perawatan ikan Yang di atas itu Itu ikan FCCP Ekor lebar ya Nah biasanya cuma pake Garam sama Bleed it teman-teman Tuh ya kita kasih setetes aja teman-teman Kasih setetes aja Tes 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 Nah jadi gitu teman-teman ya Habis gue masih bleed it Ini nanti gue aduk dulu biar rata Baru ikannya masuk habis itu teman-teman Jadi seperti itu aja lah perawatan gue untuk Ikan-ikan yang lagi dirawat ya Ikan rawatan istilahnya ya teman-teman Nah Nah kalau teman-teman punya tips-tips boleh Tips-tips untuk perawatan ikan-ikan ekor lebar boleh Atau tips apapun boleh Kirim di kolom komen ya teman-teman ya Biar kita sama-sama sharing Sama-sama berbagi melalui video ya kan Nah ini udah kelihatan ya teman-teman ya tuh Tuh udah kasih Sekarang gue aduk teman-teman biar rata ya Diaduk biar rata Biar garamnya juga ikut keaduk teman-teman Nah Jadi seperti inilah perawatan gue ya Untuk ikan-ikan Yang bener-bener gue rawat teman-teman Nah habis ini tinggal masukin ikannya Masukin ikannya Terus Topless yang bekas ikan Kita cuci lagi Dan selanjutnya seperti itu teman-teman Kesibukan saya kalau lagi Ngurusin ikan ya Nah ini lagi diaduk teman-teman Oke ini gue aduk dulu ya Semuanya ya teman-teman ya Biar rata dulu ya Oke Jadi ini Waktunya kita pindahin ikannya ya Teman-teman Jadi seperti inilah teman-teman Prosesnya ya Ini yang kotor Nantikannya gue pindahin ke yang bersih Nanti yang kotor ini Bakal gue cuci lagi Ya Ini teman-teman bisa lihat ya Ini FCCP HMPK teman-teman ya Jadi perawatannya memang harus Extra lah Saiznya masih S nih Masih Belum masuk 3 bulan Masih 2 bulan setengah Bismillah Tindah ke tempat baru Nah Jadi seperti itu ya teman-teman ya Tuh dia busanya banyak banget Perawatannya Oke Jadi teman-teman kalau Punya cara-cara yang lain Untuk perawatan ikan cupang Teman-teman ya Kesayangan Boleh lah di share-share di komen ya Nanti Bisa dipraktekin Melalui video Ya Boleh Atau Mengasih pendapat Juga boleh di kolom komen Ya teman-teman ya Karena kita Saling berbagilah Intinya ya Demi percupangan Indonesia ya Wah Dia agak Gak takutan ini Tenang kawan Wah Dapet Wah Wuh Cakep sekali Oke Kita lanjut lagi Sama yang sisanya Yang di atas itu ya Oke Kelar juga Untuk satu Sesi pertama ya Ya Gitulah teman-teman ya Kalau gue Ngerawat ikan gue ya Nah Ini udah Apa Udah bersih semua Teman-teman ya Lihat tuh bersih Airnya Bawahnya juga Nggak ada kotoran Jadi ini jadwal Buat apa Kuras total ya Teman-teman ya Oke ya Buat teman-teman Thank you ya Udah pantengin terus Youtube channel gue Cepang Bang Jenggot Terus udah support terus Udah Ada yang beberapa Ngeshare Ada yang Comment Ada yang subscribe Ya Thank you banget Buat teman-teman Pokoknya Nantiin terus Video-video gue selanjutnya Mudah-mudahan Video-video selanjutnya Bisa bermanfaat Buat teman-teman Yang lagi seneng Main ikan cupang Seneng ngebreed Seneng nikmatin proses mutasinya Ikan gitu ya Jadi Thank you Buat teman-teman semua Tetap semangat di dunia ikan cupang Salam cupang Indonesia Indonesia Sampai jumpa.